And I think to myself, what a wonderful Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film Di video kali ini, saya akan kembali memberi asupan psikopat untuk kalian semua Biar hasrat psikopat di diri kalian semakin bergejolak Video yang akan kita bahas berjudul The Hills Have Eyes Yang dirilis pada tahun 2006 Film ini bisa dibilang mirip-mirip kayak film Wrong Toon Dimana ada satu keluarga kanibal yang memiliki kelainan genetik alias cacat mental Kalau di film Wrong Toon, keluarga mereka cacat karena hasil perkawinan sedarah Tapi kalau di film ini, mereka cacat diakibatkan paparan dari radioaktif di sebuah desa Sehingga sel mereka bermutasi dan terlihat menyeramkan Karena mereka tidak mau pindah dari desa itu Ujung-ujungnya mereka juga melakukan hubungan sedarah Untuk memperbanyak keturunan mereka By the way, film ini juga terinspirasi dari kisah nyata Dari keluarga goler dan juga legenda kanibal dari Skotlandia yang bernama Saunibin Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya Enjoy the video Di awal film terlihat satu keluarga yang berencana pergi berlibur ke California Karena perjalanan yang mereka tempu cukup panjang Mereka memutuskan untuk istirahat di sebuah kiosk Sekaligus mengisi bensin mobil mereka Kita kenalan dulu sama satu keluarga ini Kepala keluarga mereka yaitu Pak Carter Istrinya bernama Ethel Anak mereka ada Bobby Carter, Brenda Carter, dan Lynn Carter Ada si dok suaminya Lynn Dan anaknya Lynn sama dok yang bernama Catherine Di tempat itu Bobby terlihat ingin buang air kecil Dan disana dia menyadari kalau ada mata yang sedang mengintipnya Tapi Bobby mengira yang mengintipnya tadi adalah si Brenda Dalam liburan itu mereka juga membawa dua anjing Tiba-tiba salah satu anjing mereka berlari seolah-olah sedang mengejar sesuatu Lalu Lynn langsung mengejar anjing mereka untuk dibawa kembali ke mobil Ketika dia berhasil menemukan anjingnya Disana Lynn melihat ada tas wanita di belakang tempat kiosk itu Ketika Lynn dipergoki penjaga kiosk Dia langsung keluar dengan alibi cuma menangkap anjingnya yang kabur Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan Sebelum pergi penjaga kiosk menyarankan mereka Untuk jangan mengikuti jalur rel kereta Dan dia memberitahu mereka untuk lewat jalan bintas saja Biar jalan mereka lebih cepat Ketika mereka melewati jalan bintas itu Brenda merasa ada yang aneh dengan jalur yang sedang mereka lewati Dan jalur itu juga tidak ada di dalam peta Tidak lama kemudian ban mobil mereka tiba-tiba bocor Terkena jebakan yang dipasang oleh seseorang Disana mereka terlihat kebingungan Karena mendapat masalah di tengah gurun yang sangat sepi Dan harusnya mereka lewat jalan yang ada di peta saja Lalu pak Carter mengajak Doug untuk mencari bala bantuan Disini mereka berbagi tugas Dimana pak Carter akan kembali ke kiosk tadi Sementara Doug akan menelusuri di sekitar gurun tersebut Sementara pak Carter dan Doug sedang mencari bantuan Brenda dan yang lainnya berjaga di mobil Sambil bersantai ria Lalu lagi-lagi salah satu anjing dari mereka Kabur dan pergi entah kemana Bobby yang tidak ingin kehilangan Dougie kesayangannya Berusaha untuk mengejar anjing tersebut Lalu di dalam pengejarannya Bobby melihat ada bercak darah di sekitar bebatuan Dan ternyata bercak darah itu berasal dari anjingnya yang sudah tewas Dan disini Bobby juga dibuat kaget Karena organ dalam dari anjingnya Sudah hilang entah diambil oleh siapa Karena ketakutan Bobby pun langsung lari Dan dia tidak sengaja terjatuh hingga membuatnya pingsan Tidak lama kemudian datang seseorang yang mendekati Bobby Disusul satu orang lagi dari atas Yang terlihat sedang memakan kaki anjing milik si Bobby Kemudian Sin beralih ke Doug Yang menemukan sebuah kawa berisi banyak bangkai mobil Dia pun turun ke sana dan mengecek mobil-mobil itu Siapa tahu ada barang berguna yang bisa dia bawa Ketika hari sudah mulai malam Kita diperlihatkan dengan Pak Carter Yang sudah sampai ke kios sebelumnya Untuk meminta bantuan Tapi disana Pak Carter tidak menemukan si penjaga kios Karena penasaran Pak Carter pun masuk ke dalam sebuah ruangan Dan dia menemukan tas yang sebelumnya dilihat oleh Lynn Ketika dicek ternyata di dalam tas itu ada sebuah potongan telinga Pak Carter pun mulai merasa ada yang gak beres Dan dia mulai mengeluarkan pistolnya untuk tetap waspada Ketika sedang menelusuri tempat itu Pak Carter melihat beberapa potongan koran yang ditempel di dinding Koran itu memberitakan kalau disana Pernah menjadi tempat uji coba senjata nuklir milik pemerintah Dimana radiasi dari ledakan nuklir itu Sangat berdampak kepada semua orang yang ada disana Disana juga terlihat berita satu keluarga yang hilang di bukit itu Dan mereka beranggapan orang-orang yang hilang itu Diculik oleh makhluk misterius yang ada di gurun Ketika Pak Carter ingin pergi dari sana Dia melihat ada seseorang di dalam toilet Ketika dicek ternyata dia adalah si penjaga kios Dia terlihat putus asa dan sangat merasa bersalah Lalu tiba-tiba dia bunuh diri Tidak lama kemudian Pak Carter mendengar suara aneh Yang terus menyebutkan kata ayah Karena merasa takut Pak Carter langsung kembali ke dalam mobil Tapi ternyata sudah ada orang di dalam mobilnya Dan dia langsung menyerang Pak Carter Kemudian dia membawa Pak Carter masuk ke dalam goa Kemudian scene beralih ke Lin yang sedang mencari Bobby Karena sudah larut malam tapi Bobby juga belum kembali Sedangkan di tempat Bobby Ternyata wanita misterius berjubah merah itu Masih duduk di sampingnya Terlihat seolah dia ingin melindungi Bobby Lalu wanita itu langsung lari ketika mendengar suara Lin Di dalam trailer ibunya langsung mengobati luka di wajah Bobby Semenjak kejadian itu Bobby jadi parnoan Ketika mendengar suara sedikit saja Dia langsung bergegas mengeceknya Dan ternyata benar Anjingnya yang satu lagi juga sudah menghilang Di saat yang bersamaan dia dikejutkan dengan kedatangan Doc Doc memberitahu kalau dia tidak menemukan jalan keluar dari bukit ini Karena hari sudah malam mereka pun memutuskan untuk beristirahat Tapi disini Bobby yang gak bisa tidur Dia mendengar suara dari luar Dan dia beranggapan itu suara anjingnya yang telah kembali Dengan sebuah pistol Bobby mulai mengecek keadaan di luar Tapi Brenda dan ibunya yang sudah terlelap Tidak menyadari kedatangan makhluk aneh yang masuk ke dalam trailer mereka Makhluk itu mengelus-ngelus kepala Brenda Dan terlihat sakne kepada Brenda Mendengar suara itu Bobby langsung membangunkan Lin dan Doc Yang tidur di dalam mobil Dia mengatakan kalau sepertinya ada orang lain di sekitar mereka Ketika Doc dan Bobby mau masuk ke dalam trailer Tiba-tiba makhluk itu seperti memberi aba-aba Seketika Bobby dan Doc teralihkan dengan suara teriakan dari jauh Ternyata itu adalah Pak Carter yang sudah dibakar hidup-hidup Mereka semua langsung bergegas menuju ke sana Untuk menolong Pak Carter Tanpa mereka sadari Brenda di dalam trailer Dijadikan alat pemuas bagi makhluk-makhluk itu Sementara itu Lin yang mendengar kegaduhan di dalam trailer Langsung bergegas ke sana Di sana dia kaget melihat anaknya yang sudah berada di dalam gendongan makhluk itu Lin mencoba memberikan perlawanan Tapi makhluk itu berhasil menghindarinya Lalu makhluk itu mengelus wajah Lin dan mulai menggerayanginya Di sisi lain Doc berhasil memadamkan api itu Tapi sayang Pak Carter tidak bisa diselamatkan Lalu ibu mereka yang melihat Brenda dan Lin dilecehkan Dia berusaha menyerang kedua makhluk itu Tapi sayang makhluk itu langsung menembaknya sampai tewas Kemudian Lin kembali memberi perlawanan dengan menusuk kakinya menggunakan obeng Sambil menahan rasa sakit Makhluk itu juga menembak Lin sampai tewas Bobby dan Doc yang mendengar suara tembakan Langsung bergegas kembali ke trailer Tapi makhluk itu berhasil kabur dengan membawa bayinya Lin Di sana Doc sangat terkejut melihat mertua dan istrinya sudah tewas mengenaskan di dalam trailer Lalu dari kejauhan ternyata ada makhluk lain yang masih mengawasi mereka Anjing Bobby yang ternyata masih hidup Langsung menerkamnya sampai tewas Singkat cerita keesokan harinya Doc bersama si anjing Melacak keberadaan anaknya yang sudah diculik oleh makhluk itu Setelah itu anjingnya mengarahkan Doc ke sebuah tempat yang terlihat seperti desa yang sudah mati Sedangkan Bobby dan Brenda yang berjaga di mobil Mereka menyiapkan jebakan jika saja makhluk itu datang kembali Di sisi lain Doc berhasil menemukan anaknya yang berada di salah satu rumah Tapi Doc hampir saja ketahuan oleh salah satu makhluk yang sedang menyeret mayat Lalu tiba-tiba anjingnya menggonggong yang membuat makhluk itu menyadarinya Untung saja Doc masih sempat untuk bersembunyi Ketika situasi sudah aman Doc masuk ke rumah itu untuk mengambil anaknya Dan ketika dia berusaha kabur Aksinya diketahui oleh penunggu rumah itu Dan dia langsung dihantam sampai pingsan Kemudian Doc tersadar di dalam kotak yang berisi tubuh manusia Untuk dijadikan stok makanan mereka Ketika Doc berhasil keluar Dia kaget melihat makhluk yang sosoknya sangat mengenaskan Dimana kepalanya udah mirip kayak kepala gurita Lalu Doc bertanya kepada orang itu dimana keberadaan anaknya Tapi orang itu terus ngoceh dan menganggap Doc ini adalah pemerintah yang sudah menghancurkan tempatnya Dengan percobaan nuklir sehingga mereka terkena radiasi yang membuat mereka berubah seperti ini Lalu tiba-tiba datang makhluk mirip Jason yang bernama Pluto Langsung menyerang Doc menggunakan sebuah kapak Karena tubuhnya yang begitu besar Doc hanya bisa menghindar dan mencari kesempatan untuk menyerangnya Doc berhasil mencocol perut makhluk itu menggunakan kayu yang tajam Tapi tentu saja si Kopet kuatnya bukan main Dan dia masih bisa bertahan Hingga pada akhirnya ketika Pluto lengah Doc berhasil membunuhnya Tidak sampai disana Doc juga membunuh makhluk lain dengan sebuah kapak Lalu Doc kembali mencari anaknya Tapi ternyata anaknya sudah dipindahkan ke tempat lain Dan rupanya bayi itu berada di tangan wanita berjumah merah yang bernama Ruby Ketika makhluk yang bernama Lizard datang untuk membunuh bayinya Ternyata Ruby sudah menggantikan bayi itu dengan seekor babi Lalu dari kejauhan Doc melihat bayinya yang sedang dibawa lari oleh si Ruby Doc pun berhasil mengejarnya Dan Ruby makhluk si baik hati Segera mengembalikan bayinya kepada Doc Tapi ternyata Lizard menyerang Doc dari atas Dan terjadilah pertarungan antara Doc dan Lizard Hingga pada akhirnya Doc berhasil menembaknya Ketika Doc sudah mendapatkan kembali bayinya Lagi-lagi ternyata si Kopet itu masih hidup Dan kembali berusaha menyerang Doc dari belakang Ruby yang menyadari hal itu Langsung berlari dan mendorong Lizard sehingga mereka berdua jatuh dari tebing yang tinggi Dan bisa dipastikan mereka berdua tewas bersama Kembali ke Bobby dan Brenda Di sana mereka dikejutkan dengan jebakan mereka yang berbunyi Hal itu menandakan kalau ada orang yang mendekat ke arah mereka Bobby langsung bersiap dengan pistolnya Dan ketika dicek ternyata tidak ada apa-apa Namun ketika mereka kembali Terlihat pintu mobil mereka sudah terbuka Dan mayat ibu mereka sudah menghilang Bobby langsung menyuruh Brenda untuk menyiapkan jebakan lain Sementara dia akan mencari jasad ibunya Lalu tidak jauh dari sana Bobby melihat salah satu makhluk yang sedang memakan tubuh ibunya Si kanibal yang menyadari kehadiran Bobby Langsung mengejarnya Bobby terus berlari dan memancing makhluk itu pergi ke arah trailer Ketika Brenda sudah selesai menyiapkan jebakannya Mereka langsung keluar melalui jendela belakang Dan segera menjauh dari sana Dan pada akhirnya Bobby, Brenda, Doug, anaknya serta si anjing Bisa selamat dan berkumpul kembali Dan film pun selesai Gimana menurut kalian film ini? Apakah cukup untuk memuaskan hasrat psikopat di diri kalian? Tapi kalau mau dibandingin sama Rongtun sih Masih sadisan Rongtun dari cara membunuhnya Oke lah teman-teman Mungkin ini aja yang bisa kita bahas di video kali ini Semoga kalian terhibur dan tetaplah menanamkan jiwa psikopat di dalam diri kalian Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di next video Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton